Tadi pagi, sebelum kita mulai worship, kita ada bahas-bahas sesuatu disini, yang belum habis sebenarnya. Dan saya rasa baik sekali untuk kita semua mengetahui hal itu, betul? Sebenarnya di Alkitab semua sih baik kan? Tapi kebetulan itu yang kita bahas pagi ini, jadi nampaknya kira-kira mantap, diulang lagi. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya ditanyakan oleh Cynthia. Karena kita tahu Cynthia lagi banyak belajar sekarang. Dia lagi siap diisi dengan firman Tuhan kan? Sang lapar dan haus. Jadi inilah pertanyaan dia mengenai roh. Dan nampaknya penting sekali untuk orang mengetahui yang salah dan yang benar. Dan oleh sebab itu, kita akan ke ayat pertama kita di Yohanes 6 ayat 63. Dia ingin mengerti apa itu roh. Yohanes 6 ayat 63, mari kita ke situ. Ini ayat yang sangat populer kan untuk kita. Di situ dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang aku ucapkan, jadi saya menaruh perkataan-perkataan. Adalah apa? Roh. Dan apa? Hidup. Jadi kita ambil ayat lalu kita line upon line. Here a little, there a little saja. Jadi perkataan adalah roh dan apa? Hidup. Lalu setelah itu kita ke Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Apa yang kita lihat di Yohanes 20 ayat 22. Dan waktu itu Tuhan Yesus mengembuskan nafas. Yang betul? Sejauh ini, kalau hembuskan nafas, bersama dengan perkataan apa? Sama-sama keluar dari apa? Mulut. Tapi saya mau tanya, bisa enggak kita bicara tanpa bernafas? Artinya, nafas dengan perkataan sama. Betul? Tambah lagi, walaupun kita enggak akan bahas itu. Apakah kalau saya bicara, lalu diambil video, atau di foto, lalu ada terang di sini. Apakah kelihatan butir-butir air keluar? Jadi apakah itu seperti hujan juga? Jadi hujan, perkataan, nafas, sama semua. Itu semua melambangkan firman Tuhan. Betul? Jadi di sini dia apa? Nafas, betul? Nafas. Lalu waktu dia bernafas, dia bilang apa? Terimalah nafasku. Apakah itu yang dia bilang? Terimalah roh kudus. Artinya nafas sama dengan apa? Roh. Dan nafas sama dengan roh. Jadi kita lihat bahwa perkataan, firman, roh, hidup. Nafas sama dengan roh. Tadinya nafas sama dengan apa juga? Hidup. Tapi kita enggak mau taruh dulu. Mari kita ke... Abis itu kita ke mana tadi? Baca. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2. Oke, kejadian 2. Kejadian 2 itu 7. Oke. Dan Tuhan membentuk manusia dengan apanya? Yang melambangkan apa? Firman. Sudah, mantap kan? Dan dia membentuk manusia. Apakah waktu dia bentuk ini fase yang asli ini? Oke. Dia membentuk. Tapi, apakah sudah hidup dia? Sudah. Oke. Apakah sudah hidup? Belum. Artinya belum ada ini atau belum ada ini. Itu kan? Jadi bentuk kayak pasir di mantai kan yang dibentukkan. Belum ada itu. Lalu dibentuk. Lalu dia apa? Dia nafas kan? Dia bernafas, betul? Oke. Kita enggak usah baca selanjutnya. Dulu. Kita akan baca. Tapi jangan baca dulu. Kalau nafas sama dengan perkataan. Ini sama dengan kemarin. Satu sama dengan lapan. Lapan sama dengan lima. Kalau lapan sama dengan lima. Lapan sama dengan satu. Artinya lima sama dengan satu. Ingat kemarin itu? Ini sama ini. Ini modelnya sama. Jadi kalau nafas sama dengan perkataan. Perkataan sama dengan hidup. Artinya nafas sama dengan apa? Hidup. Manusia hidup. Nah ini yang saya mau tekankan disini. Coba kita baca bahasa manusia-nya. Kejadian 2 ayat 7. Karena disini terjadi perpisahan pengertian akan hidup ini. Kejadian 2 ayat 7. Tolong baca. Oh, disitulah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Oh, bagus. Mantap. Demikianlah manusia itu. Ini hidupnya, kan? Artinya dari sini ke sini saya bisa taruh kata apa? Ini firman. Ini hembus. Ini hidup. Ini apa? Di kata itu apa? Ini. No, debunya disini. Ini mengembus. Ini hidupnya. Menjadi. Nafas menjadi hidup. Jadi ini apa? Menjadi. Bahasa Inggrisnya became. Menjadi. Ini menjadilah yang memisahkan pengertian benar dan salah. Kata menjadi. Menjadi artinya? Oke. Artinya disini? Sebelum ini apa? Belum jadi. Artinya sebelum ini, belum itu. Betul? Sebelum ini, belum jadi itu. Oke. Belum jadi itu. Belum jadi itu. Betul? Menjadi. Tiba-tiba hidup. Menjadi hidup. Menjadi hidup. Menjadi hidup. Jadi dari sesuatu yang gak ada, tiba-tiba ada. Dari yang gak ada, tiba-tiba ada. Itu menjadi hidup. Oke. Mari kita lihat di hari kita baca. Kejadian 1 dan 3. Kejadian 1 dan 3. Dan Tuhan berkata. Apakah kalau Tuhan berkata sama dengan Tuhan bernafas? Dan Tuhan bernafas. Jadilah. Jadilah. Kata apa? Dan jadi terang. Jadi waktu nafas, nafas menjadi terang. Coba ke ayat 1. Pada mulanya. In the beginning, God created the heaven and earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. Oke. Artinya waktu sebelum ayat 3 terang. Sebelum jadi terang. Sebelum jadi gelap. Jadi gelap. Nafas. Terang. Artinya sebelum ini apa? Sebelum ini apa? Gak ada terang. Terang itu bilanglah. Terang ada sesuatu. Sebelum ada sesuatu, sesuatu itu gak ada di semesta alam. Betul? Oke. Sekarang saya tanya. Kalau di gelap ini, Bilanglah gelap ini mangkok ya. Tapi di dalam mangkok ada terang. Betul? Ada terang. Setuju? Artinya waktu dia nafas, apa yang terjadi? Manusia menjadi, oke. Bilanglah ini manusia, oke. Hidup. Apakah, bilanglah ini terang. Oke terang lah. Kalau ini terang dan ini terang, apakah ini menjadi terang? Tidak. Apakah kalian sudah lihat? Kalau sudah ada terang, apakah saya bisa bilang menjadi terang? Atau sudah lama ada terang. Artinya, kalau ini terang, kalau ini orang, kalau ada terang, lalu bukan menjadi terang, sekarang waktu dibilang terang. Di sini apa? Dan saya, sekarang saya apa? Saya, sudah ada sesuatu? Ada sesuatu? Terang, ada sebelumnya? No, 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 ini. Bilanglah, ini, ada. Ada terang? Saya, nothing kan, cuma dalam bentuk tanah kan. Jadi terang itu, sekarang saya, oke bagaimana kalau ini begini? Saya sekarang, saya memiliki terang. Bagaimana kalau dicabut? Saya tidak memiliki terang. Betul? Jadi bisa diambil, dikeluarin, ambil, keluarin. Betul? Betul kan? Nah, kalau menjadi, kalau menjadi terang, kalau tidak ada terang. Sekarang apa? Saya terang. Saya terang. Apakah saya memiliki terang? Saya terang. Saya hidup. Saya tidak memiliki hidup, saya hidup. Itu artinya, became a living soul. Saya hidup. Betul? Saya hidup, bukan memiliki hidup. Nah, kata lain, hidup apa? Kalau ini roh, sekarang ini roh, konsep ya, konsep. Jangan mengerti lahir ya. Karena orang yang mengerti lahir ya akan protes saya. Padahal bukan protes lagi, betul? Jadi harus, kalau kita belajar present truth, harus mengerti 1 Korintus 15, 4, 6. Kalau enggak, kalian bilang kita pengajar sesat, padahal kalian yang sesat, betul? Jangan lupa itu. Karena sering sekali saya ngomong, oh dia ngomongnya begitu, kamu yang enggak baca Alkitabnya. Itu dia. Kamu enggak tahu Alkitab, main protes orang. Makanya penting sekali untuk 1 Korintus 15, 6. Sering sekali saya diserang orang yang enggak pernah baca Alkitab. Dan kalau baca, how readers? Enggak mengerti. Itu dia. Kalian akan berdiri di sini dan akan bersikap seperti itu juga. Enggak peduli apa orang bilang, I know what I'm doing, betul? Because you read your Bible, 1 Korintus 15 ayat, 6. Mungkin kalian bilang, kalau dia begitu, kalian satu kali berdiri di sini loh. Dan akan diserang orang. Apa artinya ini? Ini, ini, ini. Kamu tahu baca Alkitab enggak? Bukan sombong. Percaya akan firman Tuhan. Sudah ngerti ya? Oke. Ini roh. Sudah ada roh. Ini konsep. Sekarang saya apa? Karena roh hidup kan? Sekarang saya memiliki roh. Lalu sekarang saya hidup kan? Tapi orang yang hidup yang memiliki apa? Oke, bagaimana kalau saya mati? Rohnya apa? Melayang-melayang. Melayang-melayang. Nah, ini kita ikut dia punya konsep. Kalau saya mati, rohnya kemana? Ya, keluar lagi karena saya enggak memiliki lagi. Dia melayang-melayang. Betul? Lalu melayang-melayang begini. Melayang. Jadi sekarang saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Saya dalam posisi dia. Ih, tubuh saya mati. Wah. Tiba-tiba saya masuk lagi. Pernah dengar itu? Itu kalau... Kalau apa? Kalau saya menjadi roh. Artinya? Artinya roh itu apa, Dan? Seperti oknum lah. Yang masuk, lalu keluar kalau mati. Dan melayang-melayang. Lalu cari tuan rumahnya yang baru lahir. Nah, sekarang masuk lagi. Oh, dia memiliki rohnya Nebuchadnezzar dulu. Pernah dengar cerita dongeng itu? Iya. Sekarang. Bobi, ada pertanyaan? Sekarang. Kalau enggak ada terang di sini? Tiba-tiba terang? Sekarang, matahari adalah terang. Apakah matahari memiliki terang atau matahari adalah terang? Artinya, apakah saya memiliki hidup atau sayalah hidup? Saya hidup. Ih, memiliki roh. Ini konsep. Kalian bilang, bukankah saya harus memiliki firman Tuhan? Itu lain konsep. Jadi kalau ini enggak ada, sekarang saya jadi apa? Ada. Dan kalau saya mati, saya enggak ada. Ada hidup, saya hidup, mati, hilang. enggak ada. Kemana rohnya? Ya, enggak ada. Jadi ada, jadi enggak ada. Jadi, penciptaan, jadi ada, kematian, jadi enggak ada. Sudah ngerti itu? Oke, mari kita ke imamat sekarang. Imamat berapa tadi? 19.31. Oke, imamat. 19.31. Ini doktrin yang sudah dari lama dibahas di Advent, sudah lama sekali. Kita punya dad, kita sering dengar ini, kita punya dad dulu, ajar-ajar ini. Dan sangat menarik dulu. Oh, gitu. Sering sekali. Dan sekarang sudah di present terus, digali lebih dalam lagi. waduh, mantap sekali. Oke, mari ke imamat 19.31. Sudara-sudara, kita mau bilang yang tadi lagi. Kalau kalian bicara di sini sesuai dengan 1 Korintas 15.46, banyak orang akan tidak mengerti suara-suara. Dan bilang kalian sesat. Setuju? Setuju. Setuju sekali. Apa tuh maksudnya di begini-begini? How ridest thou, my brother? Itu kuncinya. Gitu. Sudara akan harus itu. Karena enggak akan saya terus beri di sini. Kalian pun harus beri di sini satu kali. Betul? Jangan takut. Jangan takut dengan markers. Assembly of markers. I said not in the assembly of markers. Ini, ini markers dia. Apa artinya ini? Markers. Itu kan? I said long because of thy hand. For thou has filled me with indignation. Kita punya ayat hafalan. Betul? Oke. Imamat 19.31. Oke. Ah. Regard. Kita pernah belajar pelajaran yang namanya regard. Not iniquity. Regard iniquity. Not. Waduh. Regard artinya simpan sesuatu. Dan merangkulnya. Itu. Oh, saya regard. Uh. Jadi kalau ada brother Alex kasih pena untuk saya. Dan brother Alex. Pengalaman saya dengan brother Alex di sini. Saya regard sekali. Saya enggak mau pakai nanti habis tintanya. Saya regard sekali itu. Itu dia. Oke. Itu regard. Tapi dia bilang, jangan regard dosa. Nah, itu dia. Jangan dosa dibikin seperti itu. Oke. Jangan regard apa? Familiar spirit. Jangan regard familiar spirit. Familiar spirit. Tadi banyak sudah masuk. Waktu dia di sini. Familiar kayak begini. Brother Alex, saya sudah 40 tahun berpisah. Dan sudah bedalah. Brother Alex sejak 40 tahun lalu. Betul? Lalu tiba-tiba masuk di situ. Apakah saya akan lihat lo? Siapa dia ya? Begitu? Saya pernah kenal dia dulu. Apakah? Kayaknya saya pernah lihat. Betul kan? Saya pernah lihat. Biarpun orang yang enggak pernah dilihat mungkin begitu. Apalagi pernah kan? Dia kayaknya familiar dia. Itu bahasa Inggrisnya. Kayaknya familiar dia. Familiar artinya apa? Kayaknya saya kenal. Tapi saya enggak tahu siapa. Itu kata familiar. Kalau saya enggak pernah kenal dia. Dia orang asing. Saya bilang kayaknya familiar dia. Gitu? Enggak. Artinya harus orang yang saya pernah apa? Oke. Siapa yang saya kenal sekali? Keluarga saya kan? Dan keluarga katanya apa? Family. Jadi familiar dari kata apa? Family. Artinya? Family spirit. Roh keluarga. Oke. Ini familiar spirit. Dan dibilang disitu. Jangan kamu regard mereka. Betul? Jangan kamu regard roh familiar. Oke. Kalau orang memiliki roh. Memiliki. Bukan menjadi. Bukan. Ini dia. Paling bagus ini. Contoh yang paling mantap. Dimana matiin lampunya disini? Oh. Pas sekali. Apakah ada terang? Tidak. Kemana terangnya sekarang? Kemana? Balik. Balik ke pelen. Kemana? Kemana yang tadi itu kemana? Hilang kemana? Entah kemana. Nah. Oke. Kalau Lali bilang entah kemana. Artinya ke tempat sesuatu yang saya gak tahu. Jadi ada kemana tapi gak tahu. Kemana? Tidak. Enggak ada. Kemana? Enggak ada. Di kolom langit. Dimana? Enggak ada. Dari ada menjadi. Enggak ada. Oke. Siap. Bagaimana sekarang? Apakah gelap? Sekarang mana? Tiba-tiba yang gak ada? Ada. Dari mana? Bukan harus listrik ya. Terangnya itu. Dari mana? Tiba-tiba ada. Jadilah terang. Jadilah terang. Bedanya Tuhan gak pakai kabel-kabel. Gak pakai kabel. Jadi tiba-tiba boom. Jadi waktu manusia dibentuk. Dia hembus. Jadi hidup. Jadi. Waktu mati. Hilang. Ada yang melayang-melayang. Tidak. Itu dia. Ngerti kan? Bagaimana dengan kabel-kabel? Waktu manusia mati. Tubuh kembali ke asal. Nafas. Firman. Firman. Firman kan? Firman. Firman ini. Ini firman. Firman. Itu jadi asalnya. Asal ya. Saya yang berikan ya. Saya ambil kembali nafas. Dan apakah. Firman Tuhan. Waktu orang. Waktu mati. Firman. Lewat Orion. Lalu ke tahta surga. Begitu? Enggak. Enggak. Enggak begitu. Enggak. Enggak begitu. Tuh. Tapi dalam bentuk begini. Oh dia lihat. Oh itu tubuh saya di bawah situ. Oh terus lagi. Enggak. Tuh. Jadi kembali apa? Ya sekarang. Kita gak tau bagaimana. Apalah. Miliknya. Jadi. Apakah ketika waktu dibangkitkan. Itu dikembalikan lagi. Seperti kayak waktu tadi. 100% ya. Sebagaimana diciptakan. Yang apa? Yang sorry yang apa? Ketika ada manusia yang berdosa. Bukan nafas itu. Bukan roh itu. Ketika manusia berdosa. Maksudnya. Sorry. Sorry. Saya gak mengerti pertanyaan. Bagaimana? Ini kan. Kita. Ketika diciptakan. Jadi manusia kan. Lalu abisnya itu ke dalam dosa. Kan. Manusia itu otomatis. Kita. Kita gak usah ambil yang ke hawa. Yang kita sekarang. Kita diciptakan dalam. Natural prophecy. Yang kecederungan berdosa kan. Oke. Sekarang. Ketika kita melayani dosa. Yang melayani itu. Apakah kita punya. Apa namanya. Pikiran saja. Atau roh itu. Roh yang dalam kita. Jadi waktu. Karena. Karena begini. Yang kita mau sinkronis. Roh yang dalam kita. Ini pengertian ini tuh. Oke. Maksudnya. Waktu dia bilang mati. Roh kembali ke mengertiakan. Ya. Dengan. Kembali kasa. Dengan kata lain. Maksudnya itu mati dalam dosa. Yang berdosa itu rohnya. Atau. Atau. Pikiran jiwanya. Apa itu. Itu maksudnya. Ini kan. Jadi. Apa namanya. Misteri selama ini. Kita kan gak mengerti. Untuk gitu. Kalau mau jelaskan lebih dalam. Oke. Kalau ini bisa dijelaskan secara. Saya akan jelaskan. Tapi mau habis ini dulu. Dengan catatan kasih ingat. Karena. Ini yang saya mau tekankan dulu. Karena itu. Perlu penjelasan. Saya harus mengerti dulu. Persis. Jadi saya akan layani. Tapi. Nanti itu. Nanti. Karena kita sedang dimana. Oke. Sudah Victor. Kasih ingat tuh. Ya. Ya. Mimpi. Mimpi gak ada. Gak bisa dikontrol. Apakah saya bilang. Saya mau mimpi apa. Nanti malam. Lalu saya mimpi. Ya. Orang sudah meniklal. Terus saya mimpi. Dia datang. Dia datang. Tapi dia mimpi. Lalu. Mimpi dia. Bicara. Apakah pertanyaan saya. Apakah. Ibu. Menirasi. Ibu. Atau. Sudah. 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 Oke. Apakah. Ada yang pernah mimpi. Tentang. Daniel. Di mimpi. Oh. Saya belajar Daniel. Lalu Daniel. Ada. Pernah. Saya pernah. Mimpi tentang Daniel. Tentang. Tentang Daniel. Tapi kita tahu. Dia dimana gitu. Tapi Daniel. Yang kita tahu dari Alkitab. Tentu saja. Wajahnya beda. Tapi. Saya tahu ini Daniel yang dibuka Alkitab. Mimpi. Itu kan. Dia sudah mati gak sekarang. Apakah salah itu. Kalau orang sudah mati lalu mimpi. Gak salah. Ini yang saya mau kasih tunjuk. Ini. Mimpi lain. Ini. Yang saya mau kasih tunjuk ini. Oke. Jadi. Ini roh keluarga. Betul? Keluarga. Oke. Sedang tidur. Betul? Ini bukan mimpi. Lalu tiba-tiba muncul. Suaminya. Di kaki tempat tidur. Lalu dibilang. Kenapa kamu belum bergabung dengan saya? Saya sudah ke tempat. Ini sudah mati. Ini sedang tidur. Lalu tiba-tiba ada yang muncul. Ini dongeng. Maksudnya. Peristiwa ini dongeng atau benar? Bukan. Maksudnya 100% benarnya. Saya gak bilang. Maksudnya peristiwa ini terjadi gak? 100%. Jadi kalau orang bilang gitu. Oh kamu itu. Kamu dongeng gitu. Jangan bilang dongeng. Benar gitu. Ini dia. Kenapa kamu belum bergabung dengan saya? Saya di tempat yang jauh lebih indah. Ayo cepat-cepatlah. Siapa kamu? Saya suami kamu. Dari mana saya tahu suami kamu? Oke. Saya mau bilang rahasia kita. Ih. Cuma kamu yang tahu. Kamu suka warna oranye dan bau ini kan? Ih. Cuma dia yang tahu. Itu apa namanya? Penelitian spirit. Dia bilang apa? Regard not. Oke. Sekarang pertanyaannya. Apakah dia yang dibilang roh. Dan ini kuburan. Apakah di sini tulangnya? Iya. Dia tulangnya di sini kan? Ini kalau di Amerika six feet. Six feet under namanya. Oke. Six feet under namun kaki di bawah tanah. Oke. Jadi saya mau tanya. Jadi ini tubuhnya. Ini rohnya. Artinya waktu dia hidup. Waktu dia hidup. Waktu dia masih hidup. Dia. Di dalam dia ada itu dong. Benar gak? Iya. Betul gak? Iya. Artinya waktu dia hidup. Ini roh ada di dalam dia. Iya. Artinya waktu Tuhan ciptakan. Dia humbuskan. Sekarang dia memiliki roh. Kalau begitu. Betul? Iya. Dan waktu mati ya berpisahlah mereka. Lalu sekarang undang istrinya. Untuk masuk ke sini juga. Betul? Tubuhnya. Tapi saya punya roh. Sudah ke surga. Mantap sekali. Apakah itu namanya familiar spirit? Apakah ini kuncinya? Jadi hidup. Hidup itu bukan ada roh dan ada saya. Maksudnya roh yang melayang-melayang. Saya hidupnya karena ada roh yang melayang-melayang itu. Oke. Bukan itu. Saya. Hidup. Dan mati. Hidup. Gak ada yang. Gak ada. Itu. Became. Menjadi. Penting sekali. Jadi seperti ini. Kalau lupa ini. Matiin lampu. Kemana itu cahaya tadi? Kemana? Pas dibalikin dari mana? Dari gelap. Langsung tiba-tiba. Let there be light. Dan tiba-tiba. Boom. Tiba-tiba hidup. Itu. Ini. Became. Became. Nafas roh itu waktu kita mati. Kembali ke Bapak. Seperti disimpan begitu ya. Bukan ada kehidupan di sana kan? Firman. Firmannya itu. Nah gak pernah diceritakan prosesnya. Pokoknya itu milik Bapak. Kita kan gak tahu koneksinya seperti apa. Artinya. Jadi. Kalau kembali itu seakan-akan mengadakan perjalanan kan? Kita gak tahu. Pokoknya itu Bapak punya ya. Bapak yang miliki. Nanti kita tanya. Bagaimana prosesnya? Pokoknya bukan yang begini-begini. Ya. Jadi roh itu nafas. Nafas. Nafas Tuhan. Gak bisa apa-apa selain memberi kita hidup. Bukan gak bisa apa-apa. Lebih dari itu. Karena dia adalah rohnya Kristus yang mengajar kita. Yang berbicara, mendegur kita. Bagaimana jelaskan? Gak ada yang tahu. Rono Puh bilang gak ada yang tahu itu seperti apa. Pokoknya harus percaya itu. Jadi ada yang tanya. Nanti ke surga ketemu oknum ketiga gak? Ketemu roh kudus gak? Jawaban kalian apa? Kalau ke surga mau ketemu roh kudus gak? Tidak ada. Apakah saya akan dengar firman Tuhan? Ya itulah rohnya. Ada ayat bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Nah itu lain cerita. Apakah roh kita ini beda dengan rohnya? Itu lain cerita. Itu lain cerita. Kita ke Roma 7 ayat 18 itu. Roh menurut daging lemah. Tapi kita ke Roma 7 ayat 18. Oh that's good. Chen. Ini gak. Kan orang hidup dengan roh kudus lah. Jadi selama ini terang bernapas karena roh kudus. Chen bisa simpan pertanyaan itu. Karena berikut maksud segitu. Jadi ingat lagi. Kita roh dengan... Kita hidup dengan roh. Kita akan kesitu oke. Tapi sebelum itu kita mau kemana baru-baru? Kalau banyak disini saya lupa lagi. Roma 7 ayat 18. Oke. Oke. Karena saya tahu di dalam saya. Di dalam daging saya. Tidak ada yang baik. Betul? Jadi kalau ini saya. Ini harus belajar buku Roma. Itu ini nih. Harus belajar. Oke. Kita akan belajar buku Roma lah. Sebelum camp meeting berakhir. Karena itu gue akan main. Untuk tinggalkan dosanya kelas bat. Jadi harus. Di dalam saya. Mana cara ada di dalam saya? Oke. Dalam saya itu selalu di otak saya. Karena itu main kita. Hati. Otak. Mind. Otak. Semua disini. Tidak ada yang bisa berpikir disini kan. Semua disini. Mind. Heart. Disini. Walaupun melambangkan disini. Jantung kan. Di dalam saya. Artinya di dalam sini. Janganlah. Oke. Dalam sini. Nah. Ini. Alah daging. Karena manusia diciptakan dari tanah menjadi daging. Emang daging. Tidak ada salahnya daging. Ini daging. Ini daging. Tidak ada salahnya. Tapi persoalannya. Apa yang sudah masuk? Roh setan. Atau? Firman setan. Roh setan sama dengan apa? Firman setan. Itu dia. Jadi ini masuk. Firman setan. Firman setan. Jadi sekarang. Saya punya daging. Sudah dipengaruhi apa? Dosa kan? Karena inilah pelanggaran. Semua firman setan melanggar. Artinya dosa. Jadi dosa sudah berdiam di sini. Nah. Kalau saya. Mau gerak kaki kiri saya. Siapa yang suruh gerak? Ini. 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 Kecuali arc of reflex. Lain cerita itu. Oke. Jadi kalau saya mau angkat tangan. Yang suruh angkat tangan siapa? Ini. Tapi ini sudah dicemarkan dosa. Jadi semua perbuatan saya. Dicemarkan dosa. Makanya di dalam saya. Tidak ada yang baik. Roma 7.18. Betul? Coba kita ke. Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Telingamu akan mendengar. Roh Tuhan. Ini yang baik ya. Roh Tuhan. Di belakangmu dan roh Tuhan berkata. Inilah jalan. Inilah jalan. Dan. Jalanlah di jalan itu. Apakah ini old path. Jalan yang tua. Jeremiah 6.16. Jalanlah di jalan itu. Apakah kamu ke kanan atau? Tapi. Roh Tuhan bicaranya melalui apa? Ini. Artinya kalau ininya. Kabur. Gara-gara apa biasanya kabur? No. Makanan. Makanan. Apakah makanan. Bamnyamnya. Banyamnya. yang perkuat dan utuh ini. kalau mau kasih makan dosa. Makan menyamnya. Ini makanan dia itu. Makanan dia itu. Jadi kenapa gak bisa menurut ya. Eh jangan kasih makan lah. Itu kuncinya. Jangan kasih makan. Jangan kasih makan. Jangan heran kenapa begitu. Mari saya buktikan. ini bukan dongeng. Ini pembulu darah kita. ini pintu gerbang masuk ke dalam sel saya. Ini pintu gerbang masuk sel saya. Darah mengalir dari sini ke sini. Dan dalam darah ada O2. Dan O2 harus masuk ke sini kan. Kalau keluarnya CO2 kan. Tapi darah bukan cuma pengangkut itu. Karena kalau kadar darah gula. Kadar gula. Tinggi. Jadi gulanya tinggi. Dia langsung kayak sensor. Mobil langsung nyala. Peng! Nyalah merah. Check engine. Kadar gula tinggi. Tuh? Langsung. Tubuh yang diciptakan Tuhan. Wonderfully and fearfully bilang. Eh. Coba insulin. Kerja dulu. Pankreas. Pankreas. Tolong. Kamu. Hasilkan apa? Insulin. Dia langsung. Tembak insulin di sini. Ada insulin. Dan inilah. Bilanglah ini. Gulanya ya. Apakah. Bahaya gula ini? Enggak. Kita makan gula. Kecuali makan gula-gula. Lain cerita. Ini gula yang baik. Kalau makan. Makan apa aja ya? Ada lah. Untung kan. Jadi ini normal. Kalau enggak ya mati kita. Jadi ini bagus. Ini cerita bagus. Eh. Terlalu tinggi. Kita cuma perlu satu. Cuma perlu satu. Ada berapa? Oke. Terlalu tinggi kan? Jadi. Disini. Disini akan. Dia akan buka. Dia akan buka ke sini. Dia akan masuk ke sini. Kenapa terlalu tinggi? Karena. Harusnya masuk. Jadi kalau rendah. Apa? Masuk. Supaya dihasilkan. Keluarannya menjadi. Renaga. Kenapa enggak masuk? Karena. Pintu. Diketok-ketok. Enggak mau buka. Eh. Gula bilang. Eh. Saya udah kebanyakan disini. Eh. Masuk lah. Oke. Masuk. Jadi. Dia enggak mau buka. Iya. Tambah lama. Apalagi makan terus. Kadar gula apa? Banyak. Pertanyaannya. Kenapa? Pintu enggak masuk. Seharusnya dia masuk. Jadi sebenarnya dia disini ya. Sebenarnya dia disini. Pas disini. Peng. Buka pintu. Plak. Masuk. Tutup lagi. Kadar gula apa? Rendah lagi. Buka rendah. Normal. Tapi kalau enggak masuk. Masuk. Kenapa? Oke. Jadi. Ini ya. Kalau ada sesuatu disitu. Lalu gula nempel. Kira-kira terbuka enggak? Jadi kalau ini lubang kunci. Dapak ingat itin di. Sisa ruwa ini. Tulitin. Orang mau buka pintu. Tapi ada kunci di dalam. Bagaimana buka? Dobrak pintu Jo. Pas mau dobrak bilang. Aduh ini masa dobrak pintu. Masih bisa kok dari jendela kan? Puji Tuhan dari jendela bisa. Kalau enggak. Mesti bayar pintu kita. Jadi kalau ada kunci. Bisa buka enggak? Harus cabut dulu. Nah ini kunci yang sudah masuk. Lalu ini masuk. Bisa enggak? Oke. Kira-kira. Ini dia punya. M.Y. M.Y. itu. Itu dia. Itu dia punya. Minyak. Minyak. Fat. Oke. Fat di Alkitab melambangkan apa? Fat. dosa. 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 Ya. Kalau sudah tahu benar. Kalian tahu jawabannya. Enggak akan berubah jawabannya. Enggak akan berubah jawabannya. Kalau kalian sudah tahu benar. Enggak usah tanya lagi. Pasti jawabannya sama. Oke. Tuh. Oke. Jadi ini dia. Ini dia. Ini dia. Dan ini literally membuat saya enggak bisa menurut. Dan apakah saya menjadi tinggi kadar gulanya? Dan orang yang tinggi kadar gula. Akhirnya diabetes. Lalu apa? Lalu. Buta. Pusing. Halusinasi. Imajinasi. Lalu Tuhan bilang apa? Potong kakimu. Karena sebusu-busu. 100%. Kenapa? Kalau terlalu banyak gula. Ya. Langsung luka-luka. Kira-kira bakteria datang. Genggrin. Genggrin. Pak. Putus. Amputasi. Gak bisa. Fit walk on the mountain ini. Udah ngerti kan? Jadi. Apakah suruh. Bilang. Makan yang sehat. Oh iya. Suruh-suruh makan sehat. Memang terlalu. Eh. Ini mau tolong kalian ini. Kalau sudah lihat begini. Aduh. Buah-buahan soal mantap kan? Buah-buahan saja. Sudah mantap. Buah-buahan manis. Udah. Kamai. Termasuk manis. Mantap semua. Betul? Ini. Jadi kalau makanan yang sehat. Oh lancar. Mau lancar gak ini? Itu dia. Lancar kan? Ini. Segala macam model penyakit. Diabetes. Oh. Kalau bayi diabetes ya. Goodbye. Abis itu habis semua. Diabetes kasih. Hancur semua. Ya. Jadi ini sudah sedikit masuk di kalimisionari. 100%. 100%. Bukan sebaiknya, gula peti jangan ini berguna sama lain. Bukan sebaiknya, jangan. Jangan. Gula putih jangan. Jangan. Oke. Pokoknya yang berwarna-warna lah. Oke. Kalau putih, prinsip makanan. Kalau putih, sudah dicuci bersih. Bukan dosanya, vitaminnya. Nasi putih. Yang baik sudah singkirkan. Ini putih palsu ini. Putih palsu. Kalau Tuhan singkirkan dosa jadi putih. Kalau dunia singkirkan yang baik menjadi putih. Kan? Counterfeit. Betul. Oke. Jadi kita kembali ke sini lagi. Ini firman syatan sini. Jadi. Kalau saya mau ke kanan. Saya bilang kemana? Kalau saya. Ke kanan. Saya bilang apa? Oh ke kiri. Menurut. Oh kenapa gak bisa ya melanggar? Enak lagi. Gara-gara apa? Jadi apakah kehidupan spiritual tergantung dengan kehidupan jasmani juga? Sangat. Sangat. Saya berubah ini. Saya berikan kesempatan. Untuk bisa menurut. Bukan otomatis menurut. Karena walaupun bersih pun. Bukan berarti tinggalkan dosa. Karena orang yang bersih. Pembuluh darah. Bersih. Dan. Gak ada lagi. Minyak-minyak. Adalah orang yang apa namanya? Healthy. Sinner. Belum tentu sehat. Sehat rohani. Tapi paling kurang. Kesempatan sehat rohani. Jauh lebih tinggi. Daripada yang ini. Daripada yang itu. Paling kurang. Betul? Paling kurang. Oke. Jadi. Yese 30 ayat 21. Roh bilang apa? Inilah jalan. Jalan dari situ. Kalau ke kiri. Kiri. Tapi harus masuk sini. Betul? Harus masuk sini. Bisa gak? Roh masuk. Sama-sama dengan. Roh setan. Jadi. Apa gunanya. Kalau saya gak. Rubah. Mulai dari pola makanan. Apa gunanya? Bisa kah saya menurut. Roh bilang kiri. Kalau dari pola makanan gak pernah dirubah. Lalu saya mau coba. Rubah spiritual. Tapi makanannya sama terus. Bisa gak? Perubahan. Gak bisa. Gak bisa. Harus mulai dengan yang. Kasih bersih ini. Baru ada kesempatan dengar dengan jelas. Baru ambil keputusan. Saya mau ikut. Belum tentu mau ikut lagi. Jadi prosesnya itu. Itu namanya apa? Kalau saya kasih bersih ini. Lalu saya dikasih kesempatan turut. Dan saya pilih untuk turut. Itu namanya apa? Work out your salvation with fear and trembling. Itu dia. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Oke. Dibersihkan dari lemak-lemak kan? Tapi ini lemak jasmani. Lemak rohani apa? How readers. Kalau baca Alkitab ngerti gak? Kalau gak ngerti. Ya. Ini rohaninya. Itu rohaninya. Kalau saya punya pengertian Alkitab. Beda. Karena saya gunakan dengan perasaan saya. Gak pernah pakai prinsip Alkitab. Karena mungkin capek. Malas. Dan segala macam. Saya. Ada lemak rohani. Yang membuat saya gak bisa. Walaupun mau. Menurut. Gak bisa. Biarpun mau. Coba kita baca di Roma 7.18. Karena di dalam saya. Yaitu dalam daging saya. Tidak ada yang baik. Karena. Walaupun saya mau lakukan. Saya tidak bisa. Jadi. Oh. Kita harus begitu. Itu sih. Gak usah bilang. Kita semua tahu. Bisa gak? Oh. Kita harus begini. Kita harus begitu. Iya. Perasaan. Luaranya bisa gak? Bisa. Bisa. Gak bisa. Kecuali. Kita ganti ini. Dengan apa? Firman Tuhan. Baru. Firman Tuhan. Bisa. Melakukannya dalam saya. Lalu yang dia lakukan dalam saya. Saya ungkapkan dalam kehidupan saya. Baru bisa. Kan. Apakah sudah mengerti sedikit ini? Pertanyaan channel. Kita mau jawab. Chan. Silahkan. Uh. Tadi Gary bilang 15. Wah. Chan. Sebelum kita mulai. Kasih ingat nanti. Oke. Sebelum kita mulai. Kita akan membahas. Chan punya pertanyaan. Coba ditanyakan. Supaya kita semua ingat. Kita hidup dengan roh kritis. Terus. Yang baik. Terang tahu. Rulah gak mulai main. Ya. Jadi. Sekarang. Ada kan yang bilang bahwa. Bahwa. Kalau kita menolak roh. Roh kudus. Ada yang sama dengan. So. Atau orang menolak roh kisus yang ada yang memberikan permukaan kehidupan. Tapi pertanyaannya. Kenapa sekarang masih hidup? Oke. Itu pertanyaan. Oke. Jadi kenapa hidup? Sementara roh dia apa? Tolak. Saya kasih jawaban singkat. Kenapa masih hidup? Sudah lewat nine laden. Itu jawabannya singkat. Oke. Itu jawabannya singkat. Oke. Oke. Sudah mengerti sedikit kan? Itu jawabannya. Oke. Tapi kita jawab nanti. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Kami mau datang tersungkur di hadapanmu. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan kesombongan. Keras hati. Tapi mengaku pengikut Tuhan. Kami mengakui itu Tuhan. Tidak ada di antara kami. Di balik senyum kebaikan. Di luar bukan mengamparkin dalam. Tapi di dalam penuh dengan roh-roh dikentakan. Kami mau berbuat baik. Tapi kami tahu mustahil. Hanya Tuhan lah yang bisa menolong kami. Kami mengundang roh Tuhan. Firman Tuhan. Hidupan Tuhan. Dengan membaca, mempelajari. Firman Tuhan. How read us down. Line upon line. Karena tidak ada metode yang lain. Untuk mengenal Tuhan sesuai dengan perjalanan ke Emmaus. Agar roh Tuhan bisa masuk dan memberikan instruksi dan memberikan kemampuan untuk menurut. Sehingga semua jejak-jejak pelanggaran mulai terhapus. Kami percaya engkau sanggip. Tolonglah ketidaksanggupan kami untuk percaya. Tetapi kami mau percaya. Saat ini kami mau makan makanan jasmani. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Agar kami bisa dikenyangkan. Diberikan kekuatan. Dan dipuluhkan tubuh kami. Agar tubuh ini kami bisa persembahkan sebagai korban yang hidup. Yang menjadi bau-bau harum di hadapan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami klaim janji Tuhan. Bahwa kalau kami meminta sesuai dengan kendakmu. Engkau pasti jawab. Dan oleh sebab itu kami berterima kasih. Karena berdasarkan iman kami tahu engkau sudah menjawab. Inilah doa kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.